Yan Nepomiachi tampil impresif pada round pertama kandidat turnamen 2022 saat ia secara gemilang berhasil menaklukan pecatur peningkat 2 dunia saat ini yakni Ding Liren Ding Liren sebuah putih mulai permainan dengan pion C4 pembukaan Inggris pion E5 pion G3 pion C6 kuda F3 Yan Nepo selanjutnya menyerang kuda dengan mendorong pion E dan setelah kuda mengidar ke D4 Nepo mendorong pion D5 pion makan pion menteri makan pion sekaligus menyerang kuda dan setelah kuda mundur ke C2 Nepo mengembangkan kuda ke F6 Ding Liren kemudian menyerang menteri dengan kuda ke C3 dan setelah menteri bergeser ke E5 Ding Liren melakukan vanseto gajah di G2 Yan Nepo menggerakkan kuda ke A6 Ding Liren rocade rocade Nepo pun bersiap rocade gajah E7 dan sudah Ding Liren meletakkan kuda ke E3 Yan Nepo pun langsung rocade pendek pion putih K3 penteng E8 pion B4 kemudian Nepo meletakkan kuda di G4 Ding Liren selanjutnya meletakkan gajah di B2 bersiap menyerang menteri Yan Nepo langsung menjawab dengan memindahkan menteri ke H5 sebuah serangan iseng berupa skagmat satu langkah dan setelah Ding Liren mempertahankan diri dengan pion ke H4 Nepo meletakkan gajah F6 menteri C2 kuda makan kuda pion D makan kuda gajah F5 Ding Liren kemudian mengadu gajah gelap dengan langkah kuda ke A4 gajah makan gajah dibalas dengan kuda makan gajah Yan Nepo miaci kemudian memarkirkan kuda ke C7 kuda putih kuda putih C4 langkah selanjutnya dari Yan Nepo adalah penteng ke E6 Ding Liren kemudian meletakkan penteng di file D yang terbuka dengan langkah penteng F ke D1 dan setelah Yan Nepo mendorong pion ke H6 menteri D2 dan setelah Yan Nepo mendabel penteng di file E Ding Liren mengungsikan raja ke H2 Yan Nepo miaci kemudian menyerang pion E dengan gajah ke G4 Ding Liren merespon dengan menyerang pion B kuda A5 Yan Nepo kemudian menambah serangan dengan mengeser penteng ke F6 dan setelah Ding Liren mempertahankan diri dengan raja ke G1 Yan Nepo menambah serangan kali ini dengan mendorong pion ke G5 kuda makan pion di B7 pion makan pion kuda ke C5 Yan Nepo terus mendorong pion H pion ke H3 ancaman terhadap gajah Ding Liren selanjutnya meletakkan penteng makan pion menyerang benteng di E8 tapi Yan Nepo kemudian mengorbankan benteng dengan melangkahkan pion makan gajah ancaman skagmat dalam satu langkah Ding Liren selanjutnya melakukan skag dengan benteng makan benteng di jawab oleh Nepo dengan langkah simpel raja ke G7 dan pada posisi ini sebenarnya putih sudah kalah jika sekarang Ding Liren mencoba dengan raja makan pion maka skagmat dalam empat langkah yang diawali dengan benteng makan pion skag raja makan benteng akan berhadapan dengan menteri ke H2 kembali skag raja F1 gajah H3 skag raja E1 tentu menteri G1 skagmat pada game aslinya di posisi ini Ding Liren mencoba dengan langkah pion ke F4 langkah ini langsung disambut oleh Yan Nepo dengan skag menteri ke H1 dan setelah raja mengindar ke F2 Nepo melangkahkan menteri makan benteng Ding Liren belum mau menyerah dan melangkahkan raja makan pion akan tetapi setelah Yan Nepo melakukan skag dengan pengorbanan gajah ke H3 pada posisi ini Ding Liren akhirnya menyerah Ding Liren terpaksa menyerah karena jika raja makan gajah akan berhadapan dengan menteri ke H1 skag raja harus pergi ke G4 pion H5 kembali skag dan setelah raja terpaksa ke G5 akan berhadapan dengan menteri ke H3 ancaman skagmat satu langkah di G4 dan naasnya pada posisi ini tak ada cara untuk menyelamatkan sang raja putih contoh langkah iseng-iseng dari putih pada posisi ini seperti pion E4 tentu saja menteri G4 skagmat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati